Intro Militer Rusia di Gostomel diduga menembak 12 mobil dengan semua jenis senjata pada 25 Februari 2022 lalu. Ini diumumkan pada 28 September 2022 kemarin oleh Kepala Kepolisian Nasional Ukraina Igor Klimenko. Tentang fakta eksekusi massal orang-orang yang mencoba melarikan diri dari perang, karyawan Direkturat Utama Kepolisian Nasional di Republik Otonomi Crimea dan kota Sevastopol dibawa ke pemimpinan prosedural Kantor Kejaksaan Lokal Kif nomor 6 memulai proses pidana berdasarkan bagian 2 seni 438 pelanggaran hukum pidana dan kebiasaan perang KUHP Ukraina. Akibatnya mereka menarik semua kemampuan operasional dan mulai bekerja untuk mengidentifikasi personel militer Rusia yang terlibat dalam pembunuhan brutal terhadap orang-orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!